bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi robbil alamin berjumpa kembali dengan bunda nining semoga teman-temanku dimanapun berada diberikan kesehatan dilancarkan pekerjaannya hari ini rezekinya menjadi berkah dan kita semuanya sehat walafiat amin ya robbal alamin allahumma suli alai sayyidina muhammad alai sayyidina muhammad teman-teman hari ini bunda mau masak terong yaitu tumis terong sama tahu pok teman-teman tahu putih boleh tahu pok boleh ya teman-teman tapi bunda hari ini mau masak terong sama tahu pok olahan rumah gedung tapi masaknya ala apa ya kampungnya bunda ya teman-teman ya biasanya kalau di kampung bunda ini dimasak lodeh tapi disini bunda akan tumis teman-teman ya nah bumbunya sudah bunda haluskan teman-teman bunda blender sedikit gitu ini bawang merah bawang putih cabai besar dan garam penyedap rasa sudah bunda campur jadi satu ya teman-teman ya tetapi tidak pakai kemiri karena enggak punya kemiri dan memang tidak suka kemiri ya teman-teman ya ya tapi sebelum masak jangan lupa like komen dan subscribe ya teman-teman subscribe itu gratis teman-teman dan kita tetap semangat ya teman-temanku biarpun kita bukan siapa-siapa kita tetap semangat dalam berkarya ya teman-temanku ya ya ini bunda hari ini benar-benar dingin sekali teman-teman ya karena di hongkong benar-benar malas pegang air teman-teman ya karena dingin banget benar-benar yang di hongkong ini insyaallah merasakan semua karena dinginnya ya teman-teman ya menusuk tulang ya teman-teman ya bukan tulang rusuk tapi menusuk tulang ya teman-temanku ya ya nanti ini bumbu kalau bumbu tumis sama aja ya bawang merah bawang putih gitu aja kasih garam kasih gula merah atau gula putih bisa juga dan hari ini bunda punya santan teman-teman ya santan kara yang beli itu santan itu sisanya membuat apa ya kalau di Indonesia sisa buat kolak ya teman-teman kalau disini bilang dongsoi ya kalau sudah makan-makan gitu biasanya itu cuci mulutnya pakai dongsoi kalau kita di Indonesia ya seperti angseli seperti kolak itu teman-teman nah oke kita mulai ya teman-temanku ya bunda nyalakan dan ini minyak secukupnya ya teman-teman ini minyak bunda tadi menggoreng apa menggoreng ini daging ya tapi bunda nggak buang bunda pakai ini aja sayang kalau dibuang ya teman-temanku ya oke bunda kasih masuk bumbunya kita tumis sebentar ya teman-teman ya kita tumis bumbunya sampai harum ya bunda tumis dulu bumbunya sampai harum ini kalau dikasih lengkuas dikasih daun jeruk purut atau salam baru dikasih kemiri udah jadi lodeh sebenarnya teman-teman ya tapi nggak terlalu suka bau bau oke baru bunda masukkan terongnya bismillahirrahmanirrahim digaruk lagi digaruk lagi digaruk lagi sebenarnya nggak usah dikasih santan teman-teman karena ini ada sisa santan jadi bunda masukin biar enak ya biar tambah enak ya teman-temanku ya bunda masukkan juga tahunya udah sekalian sekalian praktis ya teman-teman nanti biarnya sekalian mateng ya oke masaknya masaknya bunda itu ya begini-begini aja teman-temanku nah ini cocok untuk orang yang ngekos ya di perantauan yang sedang bekerja di perantauan praktis sudah ada tahu ada terong boleh juga dikasih ikan teri ya ikan teri atau ikan terong dengan ikan asin gitu nah ada sayur ada ada sayurnya ada ikannya ada lauknya gitu teman-teman bunda kasih sedikit air ya biarkan dulu mendidih 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 oke biarkan dulu mendidih ya temanku ya nah begini teman-temanku ini merahnya bukan merah pedis ya teman-teman ini merahnya merah cabai besar bunda blender oke baru bunda tuangkan sudah mendidih ya bunda tuangkan santannya oke ini sudah seperti lodeh tapi bukan lodeh gak tau ini sayur tumis tapi ada ada apa ya ada santannya tapi enak betul teman-teman ya udah biar ada kuahnya nanti kuahnya dibuat makan juga ya ini tahunya cepat matang perongnya juga cepat matang ini perongnya juga cepat lembek ya mendidih 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 biarkan mendidih mendidih nah kalau sudah mendidih begini cepat banget terong kan cepat lembek ya teman-teman disini tuh makannya gak terlalu gak mau lembek gitu ya teman-teman yang penting sudah matang gitu aja kereak-kereak biasa ini terong digoreng ya teman-teman ya digoreng begitu aja seperti bunda bikin itu diisi dengan daging ikan boleh daging ayam boleh daging cumi-cumi atau udang boleh nah itu aja udah cuma dicelupin di siao ya diciupin di siao ya siao ya teman-teman tapi siao itu kecap asin teman-teman gitu ya ya enak enak sayur harum enak masak sayur terong ya Allah kalau ada cabai kecilnya ini enak ya temanku ya ya begitu teman-teman digaruk lagi digaruk lagi sambil menunggu terongnya lembek dikit kalau tahunya enggak usah diragukan lagi kan bisa dimakan begitu ya teman-temanku makan rujak itu sudah begitu juga enak tahunya ya teman-teman ya tahu kan udah mateng hmm sedap coba bunda rasakan kurang apa ya bismillah sudah mantap 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 teman-teman ya memang olahannya bunda ya teman-teman ya nanti bunda bunda bilang enak teman-teman enak 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 teman-teman teman-teman boleh mencoba ya nanti bumbunya bunda taruh di deskripsi situ ini cuma gampang teman-teman bawang merah satu siung bawang putih satu siung gitu ya teman-teman ya nah udah kalau ada teman-teman punya terasi mau di ini kasih terasi udah ya cuma begitu aja ini sisa santan daripada dibuang ya sayang oke coba ya udah lembek teman-teman terongnya ya oke sudah lembek terongnya nah sayurnya cantik teman-temanku teman-temanku terong dimasak seperti ini terus tahu terong dikasih ikan puri atau dikasih ikan asin yang sudah dipindang itu dibela dibuang dagingnya dimasukkan teman-teman ya enak kapan-kapan bunda membuat lodeh ikan dengan ikan asin dengan terong ya teman-teman ya ya cuma begini tapi ditambahin terong nanti teman-teman udah coba bunda lihat dulu udah lembek teman-teman ya demikian dulu sudah bersama bunda memasak sayur terong dan tahu semoga bermanfaat alhamdulillah rabilalamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ooo ooo selamat menikmati